Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Pembahasan kita Kali ini adalah Agar tenang dalam beramal Di dalam kitab Al-Da'watutamah halaman 234 Disebutkan bahwa Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan Mewajibkan berbuat baik Atas segala sesuatu Begitu juga dalam beramal Ini pokok kajian kita Maka apabila engkau beramal Kita sholat nih Kita berjikir nih Kemudian apa lagi? Beramal Ya kita Apa namanya? Membaca Al-Quran ini Ya Pokoknya segala amal-amal soleh lah Apabila kita sedang beramal soleh Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fata'anna fiha Kemudian tenanglah dalam beramal Kalau kita sholat Kemudian Toma'ninah lah Toma'ninah dalam sholat Kalau kita kemudian membaca Al-Quran Tartillah Warad tilil Qur'ana tartillah Tenang Yang izhar Kemudian izharkan Yang ikhpa Kita ikhfakan Yang ibadogom Kita ibadogomkan Yang dingung Kita berikan hak Hak dia untuk berdingung Nah Itu juga termasuk Ihsan Dalam beramal Ketika Bapak Ibu sholat Pakai Toma'ninah Itu ihsan dalam beramal Ketika kita membaca Al-Quran Kita baca ta'ujudnya Itu ihsan dalam beramal Jadi Makna ihsan kepada amal itu Luas sekali Wa ahsin Wa tathabbat Kemudian ketika Ketika beramal itu Kepada Allah Kita harus memperbaiki Ya Memperbaiki Memperbaiki sebaik-baik Diri kita untuk beramal Ketika kita sholat Kita berikan diri kita Yang terbaik untuk sholat Kemudian Tetaplah Ya Tetap dalam beramal Tetapkan diri hati dalam beramal Kalaulah kita baca Al-Quran Satu juz Satu minggu Maka tetapilah itu Istiqamah Wa a'ti Kula juz'in minha Yang hak Idogom itu Ada Idogom bila gunnah Idogom ma'al gunnah Ya Diberikan hak Kemudian Tenang dalam membaca Wajib al-gunnah Berikan hak Diberikan hak Maka itu sudah termasuk Dalam kita berihsan Kemudian Sempurnakan Kekhusukan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka inilah yang penting Ketika kita membaca Al-Quran Pikiran kita tidak kemana-mana Pikiran kita kepada Al-Quran Pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu juga Salat dan ibadah-ibadah yang lainnya Ketika berjikir kepada Allah Wal-kudur ma'allah Hendaknya ketika kita beramal Soleh apapun Ya Kita ingat Akan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kita Menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam beramal Kalau sudah bisa seperti ini Takun minal muhsinin Maka Jadilah kita Sebagai orang-orang yang muhsinin Orang-orang yang mampu Berbuat baik Di segala Setiap sesuatu